datang di channel tulang bawah sekalian saya mau sharing ke teman-teman semua solusi ketika fast case 1 kita berubah tiba-tiba di aplikasi mobile jkn jadi ini real kasus yang saya alamin tiba-tiba fast case 1 itu berubah, nah teman-teman bisa lihat ya status fast case 1 kita fast case nya disini tiba-tiba ada berganti jadi klinik Pratama Ashriva 2 sedangkan sebelumnya bukan ini saya pun gak pernah ngeganti fast case nah setelah saya telepon ke CS jadi ini tuh terjadi karena fast case sebelumnya itu adalah tutup atau sudah tidak kerjasama lagi dengan BPJS Kesehatan kalau misalnya fast case yang pertama kita itu tutup atau tidak bekerjasama atau ada permasalahan tertentu itu bakal dihapus aksesnya dari mobile jkn kita dan aplikasi mobile jkn akan menggantikan fast case yang terdekat dari fast case yang kita pilih itu jadi itu random fast case nya kita gak bisa milih nah ini seperti ini kasusnya apakah misalnya kita bisa balik lagi ke fast case sebelumnya gak bisa karena kan fast case nya sedang bermasalah jadi tidak menerima layanan BPJS Kesehatan nah teman-teman kalau misalnya mau ubah fast case nya misalnya saya gak suka nih dengan yang dipilihkan oleh mobile jkn karena tiba-tiba pindah ke situ misalnya ternyata lebih jauh atau kecil akses perkeningnya sulit nah teman-teman bisa ganti aja langsung fast case nya masuk ke perubahan data peserta terus nanti akan muncul data seperti ini ya teman-teman kita pilih orangnya atau pesatanya siapa yang mau dipindah bisa semuanya langsung sekaligus lalu kita pilih disini fast case nya ya untuk perubahannya nah cuma yang teman-teman harus tahu kalau teman-teman mau ubah fast case itu minimal 3 bulan jadi ini merugikan ya minimal 3 bulan dari sejak ganti fast case sebelumnya terus udah kayak gitu baru bisa aktif di setiap tanggal 1 bulan berikutnya jadi kalau misalnya teman-teman ubah fast case di tanggal 10 gitu ya tanggal 10 itu selama bulan berjalan gak akan bisa dipakai baru bisa dipakai lagi nanti di tanggal 1 bulan berikutnya ini sangat merugikan benar-benar sangat merugikan kita sebagai peserta padahal kita gak salah apapun saran saya teman-teman tetap ganti kalau misalnya gak cocok yang kedua teman-teman ini ya langsung pengaduan pengaduan layanan JKN kita klik nanti disini kita klik tambah nah disini disini kejadiannya seperti apa oke lapor ke mobile JKN oke itu aja infonya semoga bermanfaat terima kasih